Intro Hai Sobat Indoprime, kita berjumpa lagi di channel Indoprime TV. Sobat Indoprime, seperti kita ketahui bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah negara. Dan sebagai warga negara, kita harus patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, Sobat Indoprime, akhir-akhir ini ada pemberitaan bahwa pemerintah Cina sedang ketol membuat sejumlah aturan baru. Bahkan beberapa poin dianggap sebagian pihak sebagai aturan yang aneh. Bagaimana tidak, aturan itu tak hanya terkait negara saja, tapi sampai membatasi pribadi seseorang. Mulai dari aturan melintas Laut Cina Selatan, kekayaan warga, melarang les privat dan bermain game, serta kemunculan selebriti di TV dan media online. Berikut beberapa di antaranya yang dirangkum CNBC Indonesia. Peraturan pertama adalah larangan melakukan les privat. Pemerintah Cina melarang les privat bagi siswanya di tempat-tempat tak terdaftar, seperti rumah, hotel, atau warung kopi juga dilarang. Yang kedua adalah melarang kelas online. Les online di luar sekolah melalui pesan instan, konferensi video, dan platform streaming dilarang. Peraturan yang ketiga, yang mengatur jam main game online. Anak-anak dan termaja di bawah 18 tahun hanya boleh bermain video game online 3 jam per minggu. Peraturan berikutnya adalah membekukan akun fans K-pop. Melalui Weibo, Twitter versi Cina, negara itu memblokir sementara 21 akun fans idola dari Korea Selatan. Hal ini karena perilaku fansnya yang dianggap semakin tidak rasional. Lalu yang kelima adalah aturan baru di dunia hiburan yang melarang pria kurang maskulin hingga bukan warga negara. Cina akan melarang acara hiburan yang menampilkan pria yang bertindak seperti banji. Dan dianggap menyimpang. Ini termasuk selebriti dengan pandangan politik yang salah dan influencer vulgar. Peraturan ke-6 adalah membatasi kekayaan warga. Ini terjadi akibat adanya kesenjangan kekayaan yang cukup besar. Presiden Xin Jinping akan memastikan kemakmuran bersama di dalam negeri. Berikutnya adalah mewajibkan identifikasi maritim di Laut Cina Selatan setiap kapal-kapal khusus untuk melaporkan posisinya pada saat memasuki perairan klaim teritorialnya. Peraturan yang ke-8 dan merupakan yang terakhir ini adalah membuat undang-undang keamanan data. Perusahaan akan menerima hukuman yang berat seperti denda atau pertanggung jawaban pidana jika salah menangani data penting dan bersifat nasional. Ini terkait aturan keamanan nasional Cina. Nah, 8 peraturan yang sudah dibahas barusan adalah peraturan pemerintahan Cina. Bagaimana menurut Sobat Indoprime? Share ya pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video inspiratif selanjutnya. Stay safe, stay healthy!